Untuk lagu-lagu yang bisa bikin cahaya itu melting, memang jago ya. Kira-kira Sharifah melting gak sih dengan Rais? Coba bisa ketawa aja ya. Masih gak pedi ya ini? Gak pedi gara-gara memang lagi sakit mata. Tapi ini kamera gak nge-nampak ya? Gak-gak. Bisa pake cahaya mata hitam aja. Biar lebih keren lagi. Biar kira rambutan nantinya. Gak dong, karena orang keren. Oke, balik lagi masih bersama Dayat. Dayat ini adalah juga seorang pengacara. Wow, berarti sudah terbiasa dengan kasus-kasus. Ya justru karena itu makanya saya diriin. Aceh Zero Plastik bareng. Aceh Zero Plastik. Kidney Garfist dan Peter. Baik, sebenarnya korelasi dari pekerjaan dari Dayat sebagai pengacara dengan Aceh Zero Plastik ini seperti apa? Apakah juga Dayat ini menangani kasus-kasus seperti buang sampah atau permasan dengan sampah? Atau bagaimana sih Dayat? Kebetulan saya dulu kerja di salah satu top law firm di Jakarta. Dan kemudian firma yang saya, tempat saya bekerja dulu itu pernah nanganin kasus memuangan limbah. Nah, jadi dari situ saya melihat ternyata dampak dari limbah itu kan bisa, apa ya? Dia membuat dampak yang sistemik dalam artian ya, mempengaruhi banyak sektor. Dan juga bisa berakibat fatal terhadap kesehatan. Itu salah satu interesnya di awalnya. Kemudian di satu kesempatan, saya kebetulan liburan di salah satu pulau, di private island di daerah Lampung. Kemudian ketika saya main jet ski, itu jet ski saya nyangkut sama sampah di laut. Dan kebetulan saya lagi di tengah laut, kebetulan dibalik pulau. Jadi petugas pulau itu nggak bisa melihat. Kamu kejebak? Iya, jadinya saya terpaksa harus nyemplung, bersihin tengah laut itu, bersihin rotor dari jet skinya itu sendiri, tengah laut. Itu karena nyangkut sampah. Jadi gara-gara itu? Saya nggak bisa jalan ya. Sebel jadinya ya? Jadi setelah itu, saya pulang hari, saya bicara sama teman-teman, dan kemudian ada yang tertarik nih, AAN. Yaudah, kita sepakat. Kayaknya, mending kita buat komunitas. Jadi, nyebarin pesan positif masyarakat terkait penggunaan plastik itu sendiri. Karena sampah plastik ini sendiri, paling banyak itu masuknya ke laut. Ya, dibandingkan di daratan sebenarnya, tapi laut kita nggak bisa melihat. Dan itu juga ngerusak ekosistem, biota laut, dan sebagainya. Dan itu juga buat pemenangan jadi nggak sedap. Keputusan saya ini pencinta pantai, jadi agak... Setuju-setuju sekali. Karena juga beberapa restoran yang ada di Bandace juga sudah membatasi penggunaan sedotan plastik ya. Dan saya juga sangat setuju sekali. Saya juga adalah penyuka minuman kekinian. Ya, memang dengan pipetnya yang besar-besar ya. Saya sering dibully gara-gara nolak. Bener, bener, bener. Ya, saya sering nolak juga. Nggak mau, begitu. Kalaupun saya terpaksa harus menerima pipet, saya nggak pernah buka pipet itu. Saya simpan di rumah untuk mainan anak-anak. Entah itu untuk jadi bahan hitungan dia untuk matematik dan segala macam. Sama, tapi memang, bagaimana ya, kesadaran dari masyarakat itu tidak ada dayat. Bahkan mereka yang melihat, eh, gitu ya. Dengan sinis, begitu. Tapi dengan kegiatan kalian membersihkan pantai, memberikan edukasi dan juga sosialisasi ke masyarakat, ini juga tidak mengurangi orang-orang yang buang sampah semarangat. Buktinya saya masih banyak sekali melihat di sekitar Ulele. Iya. Buh! Kesel yang saya lihat ya. Iya, teman terakhir Ulele. Iya. Apakah memang ini dikarenakan tidak ada kanun terkait dengan buang sampah semarangat, tidak ada hukum, hukuman terhadap si pembuang atau bagaimana sih? Nah, kalau ngomongin hukum sebenarnya ada sih. Ada undang-undang nomor 8, undang-undang nomor 8. Saya lupa undang penggunaan sampah namanya. Kemudian juga ada peraturan menteri, kita punya juga surat edaran. Terakhir juga gubernur juga baru ngeluarin surat edaran ya di Februari. Kita juga punya kanun kota Bandaceh. Ada kanun tentang penggunaan sampah juga. Tapi balik kayak, katia bilang tadi ya, sebenarnya masalahnya itu emang di kesadaran publik. Ngomong-ngomong kesadaran publik ini emang membutuhkan waktu yang lama ya untuk kita tingkatkan. Kebetulan tahun lalu saya studi, dapet studi, itu karena C-Zero Plastik juga. Saya dapet studi di Jepang akhir tahun kemarin. Sebenarnya di masa lalu, masyarakat Jepang juga mengalami hal yang sama dengan kita. Jadi public awareness-nya itu kurang. Dan apa yang buat mereka berubah itu justru karena wabah. Itu wabah kolera. Dan saya berharap kita juga lagi tengah wabah sekarang kan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan dengan adanya wabah ini, kita bisa hidup lebih sehat ya. Dalam artian apa pengolahan sampah itu kan juga bisa menghasilkan bakteri, virus dan sebagainya tuh. Jadi saya berharap wabah ini jadi satu trigger untuk merubah gaya hidup dari masyarakat kita. Hidup lebih sehat, terus juga pengolahan sampahnya juga makin baik. Sekarang kita bisa melihat ada tiga tong sampah yang disediakan sama DLHK. Ada yang organik, non-organik dan yang residu. Coba deh apa yang mau menerapkan apa yang kita sebut eco-friendly behavior. Jadi kita tempatkan sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya. Seperti itu. Dan itu kan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Betul. Eh Rais, tau gak sih bahwa saya beberapa bulan yang lalu juga ada denda untuk yang ketangkap basah buang sampah ya? Itu tahun bulan lalu ya? Bukan bulan lalu, tahun 2019 ya kalau saya gak salah. Tapi itu hanya sementara. Iya, ini disayangkan sekali. Padahal saya udah senang. Dendanya 800 ribu ya, gak main-main ya. Atau kurungan tiga hari. Tapi kemana? Daya tau gak sih? Gimana itu? Pemerintah sendiri sepertinya tidak serius begitu. Tapi sebenarnya jenis, kita gak bisa berharap ke pemerintah juga. Karena kenapa? Dalam regulasi sendiri, itu ada peran serta masyarakat loh sebenarnya. Jadi masyarakat bertanggung jawab juga terhadap pengelolaan sampahnya. Selain itu juga produsen. Dari produsen artinya yang memproduksi sampah. Dan kemudian pemerintah di sini perannya untuk apa? Untuk menjamin lingkungan bersih ya. Nah, jadi tahun lalu sih buat riset. Jadi untuk studi kemarin yang ke Kyoto. Riset saya itu menemukan ada tiga masalah sebenarnya yang kita hadapi. Yang pertama itu ada apa yang kita sebut informatolitik ya. Jadi tingkat kita sama lingkungan, itu masyarakatnya. Kemudian yang kedua itu ada socio-economic challenge. Jadi tingkat edukasi, terus juga angka kemiskin dan sebagainya itu mengaruhi gagalnya suatu regulasi. Dan yang terakhir itu statutory fillers. Jadi ada beberapa regulasi yang sebenarnya nggak bisa dijalankan. Karena kenapa? Bisa jadi karena pesan dari regulasi itu nggak nyampe ke masyarakatnya. Nah, disinilah peran komunitas ya dalam artian sebagai yang menjembatani sesuatu yang tidak dipahami oleh publik. Menjadi bisa dipahami dengan apa? Dengan reaction yang kita lakukan. Saya rasa itu sebenarnya kenapa jadi sekarang. Kenapa sekarang kalau kita lihat, angka penemukan sampah kita makin tinggi misalnya. Dan sebagainya. Orang masih kayak buang sampah sembarangan. Iya. Iya kan? Itu karena yang faktor tadi itu tiga faktor itu. Dan miris nggak sih di kampung Jawa ya, saya nggak salah ya, tempat pembuangan sampah ya, di TPA. Kebayang nggak sih kalian di sana ada anak-anak yang memang juga harus belajar, bermain, makan, hidup, tidur, ini di tempat di lingkungan sampah. Dan ini sangat tidak sehat sekali. Tapi dengan cara kita bisa mengelola sampah dengan baik, kita juga membatasi penggunaan plastik, sedotan, dan gelas-gelas plastik juga dengan baik. Ini bisa sedikit mengurangi derita anak-anak ataupun adik-adik kita di TPA kampung Jawa ya. Oke, saya sudah mulai membatasi penggunaan gelas plastik dengan cara saya membawakan botol sendiri rumah untuk mengisi air. Nah, teman-teman dari Zero Plastik juga pastinya sudah menerapkan hal positif tersebut. Harapannya untuk Aceh Zero Plastik untuk kebaikan kota Bandai Aceh ke depan seperti apa, Dayak? Ya, kami berharap dan juga mengimbau kepada publik ya. Jadi ketika belanja, Arab gunakan shopping bag atau bawa tas belanjaan sendiri. Dan kemudian bawa botol minuman sendiri. Dan yang terakhir itu, jangan gunakan plastik sekali pakai dalam ternyata sedotan. Bawa sedotan sendiri. Sebenarnya yang kami harap cuma tiga itu. Di samping jenis-jenis yang lain. Karena ketiga hal yang tadi ya, itu sesuatu yang bisa kita ganti sebenarnya dengan barang-barang yang lain. Oke, sorry. Dayak, aku potong. Strolfoam sama nggak sih dengan plastik? Sama, dia ada plastiknya. Sama ya, dia juga tapi nggak bisa dihindari juga sih ya. Jadi makanya kalau di kegiatan Eco Branch, itu yang diselenggarain sama Aceh Zero Plastik. Kami minta ke volunteer yang datang di hari itu, itu membawa food container sendiri. Oke. Atau boleh bawa bungkusan. Kalau dia mau bungkus, itu harus gunakan daun. Daun, ya. Kalau dilihat di kegiatannya Aceh Zero Plastik itu kayak gitu. Iya sih. Kalau makan dibungkus dengan daun pisang, ini juga rasanya lebih nikmas. Karena juga wangi. Karena memang seperti itulah nenek moyang kita mengajarkan ya. Rasanya pengen balik lagi ke masa yang lalu. Terima kasih banyak untuk Dayak. Salam untuk teman-temannya juga untuk Aan. Saya berharap nanti setelah pandemi ini berlalu, badai ini juga berlalu, kita bisa berjumpa dengan Ramadhan dan juga Idul Fitri. Amin. Serta Idul Adha. Dan nanti kita akan jalan-jalan ya di Aceh Jino jalan-jalan. Oke. Tetap ya Raisnya, nanti kita akan kembali lagi setelah pandemi COVID-19 ini. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pembeza. Kita akan kembali hadir di hari Rabu. Dan jangan lupa Aceh Jino hadir setiap Senin dan Rabu jam 11 sampai jam 12 siang. Saya Tia dan juga Rais, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.